Halo teman-teman, bagaimana kabar Anda? Kuharap baik-baik saja. Mari kita belajar mengelas plat ini. Saat mengelas tekan batang las ke sudut tekan A dan luruskan garisnya. Jika suhunya terlalu tinggi, kita bisa menggunakan metode pengelasan bolak-balik. Jika Anda ingin mengelas lebih teba, kita bisa menggunakan metode pengelasan gerigi miring yang sedikit berayun. Pengelasan ini lebih lebar, tetapi rentan terhadap inklusi terak. Jika ada terak di sisi bawah batang las atau di depan, inklusi terak akan terjadi. Saat mengelas, selalu perhatikan besi cair. Busur harus selalu. Tekan ke bawah 1 hingga 2 mm untuk pengelasan. Sudut elektroda selama pengelasa harus 35 derajat hingga 40 derajat pada pelat sisi bawah. Dengan cara ini, dapat mencegah sisi atas menggigit dan sisi bawah terlalu tinggi. Kemudian sudut kiri dan kanan harus gilas secara normal dari 80 atau 70 di sisi kanan. Jika suhunya terlalu tinggi, kita bisa. Sesuaikan 90 derajat. Selanjutnya, mari kita lihat proses pengelasan dengan arus 135. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil pengelasan plat dengan posisi 2F. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengelasan vertikan atau 3F. Saat mengelas vertikal, kami menggunakan ayunan zigzag. Saat mengayunkan pengelasan, harus seperti ini. Kemudian, tekan ke bawah dan ayunkan ke dalam. Setiap pot mengontrol besi cair menjadi bentuk oval. Setiap pot menekan bagian depan, saat batang las berayun, harus sedikit diterkan. Tidak bisa berayun maju mundur secara langsung, dan untuk arus gunakan 105. Berjalan ke depan secara normal. Sudut pengelasan harus diserer ke atas dari 80 derajat atau 70 derajat di sisi bawah untuk dilas. Hal ini dapat mencegah pilar besi jatuh. Terima kasih telah menonton! Mari kita lihat hasil pengelasan vertikal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!